Halo kawan-kawan, berjumpa lagi kita dalam semangat dan bersemangat Semangat, tetap bersemangat Begini kawan-kawan, banyak di kolom komentar menanyakan tentang cara-cara saya mendapatkan video short Berapa jam tayangnya, apa itu performanya, bagaimana caranya mendapatkan bonus short Nah, seperti begini kawan-kawan Mungkin saya ulangi balik, bukan ingin membanggakan diri sebagai motivasi sebagai kita semua Saya sudah mendapatkan bonus short saya itu dari Maret, April, Mei, Juni Dan saya upload video ini berikutnya karena saya dapat lagi untuk bulan Juni Maret, April, Mei, Juni, 4 kawan-kawan Dan tadi, tadi siang, tanggal 9 Juli ini ada pemberitaan, notifikasi kepada saya Saya mendapatkan lagi bonus shortnya sama dengan bulan-bulan kemarin Nah, begini kawan-kawan Saya ingin menjelaskan sedikit yang dikatakan performa oleh Youtube itu Performa itu, saya, artinya Youtube tidak menerangkan performa video yang bagaimana Yang mendapatkan bonus tidak ada diterangkan oleh Youtube Cuma kan ada syarat-syarat yang prinsip sebenarnya Syarat yang prinsip itu, video itu di-upload 6 bulan 6 bulan yang lalu Kalau sudah lewat 6 bulan tidak akan dihitung lagi Nah, itu satu Yang kedua, original Ini tidak kita upload dari yang lain atau bagaimana Yang saya alami ini, yang saya alami saja kepada kawan-kawan Saya terangkan Kemudian, yang saya lihat di sini Performa itu, kawan-kawan Ini bukan Youtube yang mengatakan Yang saya lihat, yang saya lihat saja Performa Kenapa saya bisa dapat bonus? Ini yang akan saya share sama kawan-kawan semua Kenapa saya dapat bonus? Itu ada Youtube Studio Yang kita, kalau kita sudah share-share Atau kita jadi, apa namanya itu Upload-upload Saya kurang tahu juga Karena ini pun, saya menerangkan ini Segedar penerangan saja Kan tidak ada tampilan-tampilan Saya dapat bonus short Yang ada di video, di handphone saya Jadi bingung saya Tidak terlalu Saya termasuk yang gaptek Jadi, di Youtube Studio itu Ada keterangannya begini Tiap-tiap bulan ada grafik kita Tiap-tiap bulan ada yang naik, ada yang turun Nah, untuk diketahui kawan-kawan Saya bulan ini turun sebenarnya Dari penayangan Bulan kemarin Saya terangkan satu-satu Maret penayangan saya Untuk short saja Itu ada 2 juta Sebelumnya saya upload Dari bulan Desember Desember Januari, Februari Itu belum dapat apa-apa kawan Karena shortnya itu Baru ribu-ribu-ribu-ribu Begitu kan Nah, di bulan Maret Itu ada mulai ada yang Bejuta penayangannya Penayangannya Jadi, ada untuk bulan Maret Seluruh short saya itu Karena Untuk diketahui Saya mengupload video short itu Kadang ada 2 sehari Satu sehari Kadang-kadang 10 Kadang-kadang ada yang capai 30 kawan-kawan Nah, ini untuk share sama kawan-kawan aja Coba aja Maksud saya Motivasi juga sama kawan-kawan Coba aja seperti itu Desember, Januari, Februari belum dapat Maret Ada yang meledak satu Ada yang jutaan view-nya Saya pun heran Tidak tahu saya kan Saya coba-coba aja Karena saya upload terus Maret meledak Jadi, sebulan itu Penayangan seluruh short saya Itu 2 juta penayangan Itu di grafik YouTube studio Itu nampak itu 2 juta Itu dapatlah bonus 14 dolar Kemudian saya teruskan aja Upload video Kadang 5 Kadang 10 Video shortnya saya kan Nah, di bulan April Itu dapat bonus 100 dolar Penayangannya 7 juta Seluruh video shortnya Bukan satu video Seluruhnya Seluruhnya Mungkin dari bulan-bulan kemarin Yang video-video lama itu Tetap juga dihitung Mungkin Nah, ini dalam persepsi saya Performa Bukan persepsi YouTube YouTube tidak pernah menerangkan Seperti ini Nah, kemudian Di bulan berikutnya Maret April Naik itu jadi 7 juta Di bulan Mei Itu 16 juta Penayangan seluruh short saya itu Bukan short yang baru Yang lama juga Masuk itu 16 16 di YouTube studio 16 juta Seluruhnya Kemudian Saya pikir Naik Apanya Tapi mungkin karena Video-video lama juga Terus masuk disitu Dapat lagi 100 Kemudian Sebenarnya Kawan-kawan Untuk bulan Mei tadi ya Juni Juni Itu sudah turun Kawan-kawan Turun menjadi 12 juta penayangan Seluruh short saya Yang saya dari Yang 6 bulan lalu itu Masuk di grafi itu Kan semuanya Penayangannya seluruhnya Itu disitu Masuk lagi Sudah turun sebenarnya 12 juta Nah Saya kasih kabar gembira Kawan-kawan Hari ini Ada notifikasi sama saya Dapat lagi 100 dolar Berarti sudah 4 bulan Kawan-kawan Artinya begini Kawan-kawan Kalau kita lihat Kalau kita aktif terus Performanya Seperti begitu Teori ya kayaknya Bukan hanya menaik aja Tapi mungkin Keaktifan kita Atau bagaimana Tapi sebagai gambaran Kawan-kawan Penayangan saya Mungkin dari penayangan Januari Februari Belum dapat Atau Desember Januari Belum dapat Maret Dapat 2 juta penayangan April 7 juta penayangan Dapat 100 dolar Kemudian Mei 16 juta Dapat lagi 100 dolar Kemudian Juni 12 juta penayangan seluruhnya Dapat lagi 100 dolar Nah ini Juli ini Baru saya claim hari ini Ini sebagai gambar Nama kawan-kawan aja Saya tidak mengatakan Sekali lagi Saya tidak mengatakan Ini yang diterangkan Youtube sama saya Tapi ini gambaran saya aja Seperti itulah kira-kira Performanya Yang dimaksud oleh Youtube Mungkin banyak lagi Kategori-kategori yang lain Nggak tahu saya kan Tapi yang jelas itu Yang jadi pedoman kita Mungkin aktifnya itu Seperti itulah kira-kira Kawan-kawan Ada mikir sedikit Berbagi kita ya Pokoknya Terus aja Berkreativitas kawan-kawan Lanjutkan Haha Sampai jumpa Sampai jumpa